untuk mendukung belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajar bentar sekarang kita akan belajar cara mengupdate bios motherboard ASRock versi B760M tentu saja kalian juga bisa mencoba cara ini untuk motherboard ASRock yang lainnya sebelum itu tutorial ini bisa menyebabkan motherboard kalian mengalami error yang tidak diduga-duga jika kalian gagal melakukan update karena hal lain itu menjadi tanggung jawab kalian sendiri jadi berdoalah agar di rumah kalian tidak terjadi mati lampu dan kalian tidak mengalami error yang menyebabkan motherboard kalian harus dibawa ke service center jika takut terjadi error lebih baik hentikan melakukan update bios tentu saja kalian bisa melihat video ini sampai habis dan pastikan sebelum melakukan update flash disk kalian dalam keadaan baik atau tidak rusak sekarang untuk mengupdate nya ketikan seri motherboard kalian disini serinya adalah B760M ADVP BIOS Enter tentu saja kalian juga bisa mengetikan seperti ini selanjutnya kalian pergi ke website ASRock disini kalian pergi ke bagian support pilih BIOS disini kalian pilih download global kalian juga bisa melihat deskripsi apa saja yang baru ketika kalian melakukan update BIOS sudah sekarang kalian bisa mengklik instant flash untuk melihat metode update cara pertama mode ez pertama kalian ekstrak file BIOS yang telah kalian download dari website ASRock ini adalah filenya kalian ekstrak seperti ini selanjutnya selanjutnya simpan BIOS di flash disk dengan format FAT32 disini kalian pergi ke flash disk kalian dengan kata lain kalian tancapkan flash disk kalian ke komputer ini adalah flash disk klik kanan format disini pada bagian file system hanya terdapat dua pilihan yaitu NTVS dan XFAT tidak ada FAT32 sekarang bagaimana cara agar file systemnya menjadi FAT32 caranya adalah kalian pergi ke star menu disini klik kanan pilih disk management kalian cari tempat penyimpanan flash disk kalian disini ukurannya tentu saja yang paling kecil kalian juga bisa mencarinya pada bagian bawah jika flash disk akan terdapat keterangan removable jika sudah ketemu kalian klik kanan pilih delete volume seperti ini sebelum itu kalian lihat pada bagian format tetap file systemnya adalah NTVS dan XFAT kembali delete volume akan terdapat pemberitahuan kalian akan menghapus data di flash disk jadi kalian backup data kalian jika sudah pilih yes sekarang flash disk kalian menjadi unallocated selanjutnya kalian klik kanan pilih new simple volume next disini kalian ubah megabitnya menjadi 500 seperti ini 400 juga bisa terserah kalian untuk sekarang kita gunakan 500 yang jelas ukurannya bisa untuk file bios selanjutnya pilih next kalian pilih next kembali pada bagian file system sekarang terdapat FAT32 pilih next finish sekarang kalian lihat pada flash disk kalian formatnya adalah FAT32 FAT32 jadi sekarang file bios kalian pindahkan ke flash disk dengan format FAT32 seperti ini jika sudah sekarang kalian restart komputer dan tekan tombol delete atau F2 untuk masuk ke menu bios sekarang kita sudah berada di langkah keempat yaitu berada di dalam menu bios disini kalian klik tool dan pilih instant flash tentu saja di video ini tampilannya sudah berbeda jadi yang penting kalian cari instant flash di bagian tools jika kalian sudah memilih instant flash akan terdapat pemberitahuan yaitu harap tangguhkan atau matikan bitlocker dan enkripsi atau keamanan apapun yang mengandalkan TPM pastikan kalian telah menyimpan dan mencadangkan kunci pemulihan jika kunci pemulihan hilang saat enkripsi aktif data akan tetap ter-enkripsi dan sistem tidak akan boot ke sistem operasi dengan kata lain kalian tidak akan bisa masuk ke OS Windows disini jika TPM tidak kalian matikan maka tempat penyimpanan di sebelah kiri ini tidak akan terbaca untuk mematikannya kalian pergi ke bagian Security pilih Secure Boot di bagian Secure Boot ubah dari Enable menjadi Disable jika sudah dimatikan atau Disable kembali ke Tools Instant Flash update BIOS akan terbaca versi BIOS sekarang adalah 2.02 pilih update terdapat pemberitahuan apakah ingin update Wi-Fi ke versi terbaru pilih Yes terdapat pemberitahuan lagi setelah menekan tombol Enter sistem akan secara otomatis reboot tunggu beberapa saat dan BIOS update akan berjalan akan terdapat progress bar di sini berdoalah agar tidak mati lampu tiba-tiba jika sudah selesai komputer akan restart secara otomatis dan kalian bisa masuk kembali ke BIOS untuk apa masuk kembali untuk mengganti pengaturan RAM yang telah berubah menjadi mode Auto untuk berganti ke mode Megahertz yang lebih besar kalian pilih SMP profile akan muncul pemberitahuan profile dengan jumlah hertz kalian pilih maksimal jumlah Megahertz pada RAM jika sudah pergi ke ikon simpan save dan exit akan terdapat pemberitahuan lagi simpan perubahan pengaturan dan keluar setup di bagian bawahnya terdapat pemberitahuan mengenai pengaturan yang baru saja kalian ubah yaitu smpcpd maka pengaturan RAM sudah terupdate sekarang bagaimana jika kalian tidak bisa masuk ke Windows karena tidak mematikan TPM kembali ke halaman advanced mode security security klik secure boot ubah mode boot dari standar menjadi custom klik clear secure boot keys dan pilih install default secure boot keys selanjutnya pastikan TPM kalian sudah aktif kembali simpan pengaturan dan keluar dari BIOS maka kalian sudah berhasil masuk ke Windows lagi disini tidak ada video ketika tidak bisa masuk ke Windows karena saya sendiri sedang panik tidak bisa masuk ke Windows karena tempat penyimpanannya tidak ditemukan kita sedih pelajaran kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih